Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Awamah sholli ala Muhammad wa'ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kepada bahasan kita Doa Abdul Hamza As-Sumali Kita masih di baris-baris pertama Ilahi la tu'atibni bi'uku batik Ya Allah Janganlah kau disiplinkan aku Janganlah kau didik aku Dengan asap dari imu Dengan hukuman dari imu Melanjutkan pertemuan Yang terbebas dari asap Allah Dan karena semesta itu bersifat cermin Yang akan mencerminkan seluruh Perbuatan-perbuatan buruk kita Sehingga kita bisa Perbuatan buruk maupun baik Sehingga kita bisa berkaca diri Dan segera menghisap diri Dan segera memperbaiki diri Pertanyaannya adalah Apakah ada suatu jalan Untuk meminimalisasi Kesalahan-kesalahan kita Sehingga kita Sesedikit mungkin Merasakan dampak-dampak buruk Dari Kesalahan-kesalahan kita Menurut Doktor Ayatullah Jawat Somali Doa Imam Sajjad Salatullah Salamun Alahi Yaitu doa Abu Hamza As-Sumali ini Mengajarkan pada Memang ada Sebuah cara lain bagi kita Untuk tumbuh Dimana Melalui jalan itu Kita tidak lagi Harus berjalan Orang buta Merabah-rabah dengan Trial and error Dengan jatuh bangun di dunia ini Kita tidak harus menunggu Sampai merasakan berbagai Sakit yang luar biasa Untuk bisa berjalan Di jalan yang benar Ini adalah Hakikat Yang paling esensial Dalam Doa ini Menurut Ayatullah Doktor Jawat Somali Dan akan menjadi Fondasi dari seluruh Pembahasan Rangkaian Kajian kita Tentang pengantar Doa Abu Hamza As-Sumali Awam As-Sulali Alam Muhammad Wa'ali Muhammad Dalam kehidupan kita Kita ini selalu berupaya Berbuat Beramal dulu Kemudian Belajar Konsekuensi Konsekuensi Dari amal kita Coba-coba Nah menurut Imam Sajjad Salatullah Salamualaikum Ini Cara ini Bukan merupakan Cara yang baik Dan sangat berisiko Bisa jadi Kita mencoba-coba Dan semakin lama Semakin salah Semakin jauh Sehingga Kalau tidak mau Allah akan Memurka Mencurahkan Kemurkaannya Pada kita Sebagai Bentuk lain Dari rahmatnya Untuk mendidik Dan mendisiplinkan kita Tapi dengan Sebuah Azab dan ceksa Yang sangat berat Yang sulit Kita bayangkan Nah untuk Bilamin dari Apa jalan itu Menurut Itulah Doktor Jawad Somali Jalan itu Tidak lain Adalah Pengetahuan Atau Ilmu Atau Ma'rifah Ini adalah Jalan Sebuah Jalan lain Yang tidak Mengharuskan Kita Jatuh Bangun Dalam Lingkaran Pembelajaran Melalui Akibat-akibat Buruk dari Perbuatan Kita Salah satu Masalah Menurut Duktor Jawad Somali Adalah Kebiasaan Kita Dalam Apa yang Kita Misalnya Sering Jalan Berusaha Memecahkan Setiap Masalah Itu Dengan Amal Memang Itu Sebetulnya Bukan Salah Tapi Tidak Menjamin Misalnya Apakah Menjamin Bahwa kita Melakukan Puasa Bulan Ramadan Satu Bulan Penuh Kita Betul-betul Menjadi Orang Yang Lebih Baik Kita Sudah Melakukan Amalan-amalan Di Bulan Suci Ramadan Bisa Jadi Kita Tidak Menjadi Orang Yang Lebih Baik Atau Melakukan Amal-amal Pada Malam Laila Tulkodar Pada Malam Niswusak Amal-amal Doa-doa Yang demikian Berat Yang demikian Panjang Tidak Serta-merta Akan Membawa Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Tidak Serta-merta Pasti Menyelamatkan Kita Dari Hukuman Allah Sebagaimana Yang Misalnya Allah Ya Arham Tuliskan Dalam Buku Jangan Bakar Taman Surgamu Disana Ada Beberapa Perbuatan Perbuatan Seperti Hibah Merampas Orang Lain Kiri Hati Dan Perbuatan Perbuatan Lain Yang Membuat Seluruh Amal-amal Kita Tidak Bisa Naik Tidak Bisa Naik Ke Langit Artinya Seluruh Amal-amal Kita Amal-amal Baik Kita Tidak Membawa Kita Menjadi Orang Yang Lebih Dekat Kepada Allah Dan Tidak Menyelamatkan Kita Dari Ukubah Allah Dari Hukuman Allah Kalau Ini Kita Teruskan Maka Ini Akan Menjadi Ukubah Allah Itu Tidak Terhindarkan Lagi Mereka Yang Sombong Dari Ibadah Kepada Aku Mereka Akan Memasuki Jahannam Dalam Keadaan Hina Dina Nah Utubillah Mindalik Kita Sudah Beramal Mencoba Beramal Berpuasa Di bulan Suci Ramadan Yang Buat Saya Misalnya Itu Sangat Berat Sekali Tapi Terkotori Dengan Ujuk Dan Kipir Amal Kita Tidak Akan Pernah Bisa Naik Dan Jelas Tetap Akan Masuk Kejahanam Na'udubillah Mindalik Jadi Imam Sajjad Salatullah Wassalamuala Menurut Interpretasi Doktor Jawad Sumali Ini Mengajarkan Pada Kita Bahwa Ada Cara Yang Lebih Cepat Dan Lebih Aman Untuk Menghindarkan Kita Dari Ukubah Allah Dari Akibat Buruk Perbuatan Kita Di Dunia Maupun Di Akhirat Suatu Hal Yang Seharusnya Selalu Kita Utamakan Dan Dalam Setiap Amal Ini Menjadi Lebih Penting Dalam Amal Itu Sendiri Yaitu Ilmu Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat Kedelapan A'usubillah Minas Syaitan Rajim Walwasnu Yawma Izinil Hak Faman Sakulat Faman Sakulat Mawazinuhu Faulaikahum Muflikun Dan Timbangan Pada Hari Itu Adalah Kebenaran Faman Sakulat Maka Barang Siapa Berat Mawazinuhu Timbangan Timbangannya Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Atau Kalau Menggunakan Interprestasi Guru Yang Kita Cintai Dan Sayangi Mereka Itulah Orang-orang Yang Bahagia Jadi Kebahagiaan Itu Ditentukan Orang Itu Bahagia Itu Ditentukan Oleh Beratnya Timbangan Amalnya Dan Ternyata Yang Ditimbang Ditimbangan Amal Amal Itu Bukan Bentuk Luar Dari Amal Itu Tapi Al-Hak Kebenaran Kandungan Kebenaran Yang Ada Di Dalam Amal Itu Kadar Al-Hak Kadar Ma'rifat Allah Yang Ada Di Dalam Perbuatan Itu Sebagai contoh Yang paling Seriana Amal Apapun Yang Ditujukan Atau Diniatkan Tidak Ikhlas Karena Allah Maka Tidak ada Nilainya Sama Sekali Nilai Sebuah Amal Itu Ada Dalam Keikhlasannya Dan Nilai Keikhlasan Tidak Pernah Lepas Dari Ma'rifat Seseorang Baik Pada Allah Pada Dirinya Pada Amal Itu Sendiri Bagaimana Agar Bisa Menjadi Amal Yang Ikhlas Allah Allah Salli'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Barajahum Warsukna Fit dunya Syaratahum Wafil Akhirati Syafa'atahum Wafillana Dunyubana Kulaha Bihaqi Muhammadin Wa'ali Muhammad Di sini Kita Menemuk Kenali Sebuah Dimensi Penting Dari Amal Kita Semua Ada Sesuatu Yang Menjadi Esensi Penting Dari Amal Kita Semua Yaitu Kandungan Kebenaran Kandungan Ma'rifah Kandungan Keilahiyahan Yang Ada Dalam Amal Amal Kita Ya Awam Masyul Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Farajah Dan Ternyata Kandungan Kebenaran Ini Yang Akan Menentukan Berat Ringan Dari Timbangan Kita Jadi Pada Hakikatnya Sebuah Amal Itu Bisa Jadi Fisiknya Itu Sedikit Tapi Nilainya Di depan Tuhan Timbangannya Itu Berat Sekali Atau Sebaliknya Orang Itu Mungkin Menyumbang Triliunan Tapi Karena Tidak ada Kandungan Ma'rifahnya Itu Akan Disebar Seperti Dubu Na'udubillah Mindali Kemudian Berikutnya Dalam Surat Yang Lain Dan Ini Cukup Sering Seingat Saya Saya Beberapa Kali Mendengar Allah Yarham Ke Haji Jaludun Dahmat Guru Yang Kita Sayangi Dan Cintai Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kupur Beliau Beserta Bunda Eskartini Beserta Seluruh Guru Kita Yang Lain Orang-orang Yang Kita Sayangi Juga Orang-orang Tua Yang Telah Mendahului Kita Seluruh Saudara Yang Telah Mendahului Kita Al-Fatihah Tasbikwa Selawat Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mangkana Yuridula Aisyah Falillah Hilah Aisyat Ujami'ah Barang siapa Yang menghendaki Aisyah Atau Kemuliaan Maka Kemuliaan Semuanya Milih Allah Berikutnya Ilaihi Yasadul Kalimut Toyib Kebadaknya Naik Al-Kalimut Toyib Perkataan Perkataan Yang Baik Balamalus Soleh Yarfa'uh Dan Amal Soleh Itu Mengangkat Al-Kalimut Toyib Itu Mengangkat Kalimat yang Baik Itu Mengangkatnya Allahumma Soleh Allah Muhammad Wali Muhammad Wajir Farajah Ayatullah Dokter Jawa Somali Menjelaskannya Sebagai Berikut Harus Ada Al-Kalimut Toyib Yang Beliau Terjemahkan Sebagai Pengetahuan Murni Pure Knowledge Pengetahuan Suci Pengetahuan Hakiki Kemudian Pengetahuan Hakiki Atau Ma'rifah Ini Diangkat Melewati Amal Soleh Diangkat Oleh Amal Soleh Jadi Kalau Seseorang Melakukan Amal Soleh Hanya Terjebak Pada Hal-hal Yang Persifat Lahiri Dan Tidak Memperhatikan Adab-adab Batinnya Apalagi Tidak Ada Muatan Batinnya Muatan Pengetahuan Yang Ada Di Dalamnya Maka Tidak Ada Yang Diangkat Sebetulnya Kita Bayangkan Seseorang Membuat 50 Pengiriman Setiap Hari Ya Kemudian Di malam Hari Dia ingin Mendapatkan Gajinya Ternyata Dia digaji 0 rupiah Dia bingung Saya itu Melakukan 50 pengiriman Kemudian Yang Yang Mau Membayar Dia Mengatakan Loh Kamu Mengirim 50 Kali Tapi Kamu Lupa Memeriksa Tas Pengiriman Kamu Ada Isinya Ternyata Dia Mengirimkan Paket 50 Paket Sehari Isinya Kosok Gak Ada Yang Dikirim Jadi Mendapat Kelelahan Saja Laudzubillah Mindalik Ini Perumpamannya Paling cocok Untuk Saya Sendiri Ya Solat Sejak Puluhan Tahun Solat Puasa Sampai Sekarang Rasanya Belum Membawa Apapun Datang Dengan Belanggo Kosong Laudzubillah Mindalik Mohon Maaf Memberanikan Diri Di Hadapan Para Guru Para Pemirsa Semua Membacakan Kalimat Kalimat Yang Indah Dan Baik Ini Bukan Karena Saya Sudah Mengamalkan Tapi Justru Karena Saya Sama Sekali Belum Mengamalkannya Mohon Doa Semuanya Supaya Saya Beroleh Taufik Seluruh Warga Saya Beroleh Taufik Untuk Melay Belajar Mengisi Amal Amal Kita Dengan Al-Kalimut Toyib Umas Soleh Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Faro Jahum Jadi Itu Adalah Surat Al-Fatir Ayat Sepuluh Saya Akan Membacakan Sedikit Dari Tafsin Ruluh Al-Quran Al-Kalimut Toyib Bisa 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 Berarti Kata-kata Yang Suci Dan Kesucian Isi Berkaitan Dengan Konsep Yang Mengandung Fakta-fakta Yang Objektif Jernih Suci Tidak Ada Realitas Yang Lebih Tinggi Dari Zat Suci Allah Dan Agamanya Nah Jadi Al-Kalimut Toyib Ini Adalah Pengetahuan Yang Benar Tentang Allah Tentang Realitas Tentang Agama Allah Seluruh Eksistensi Manusia Ini Amal Apapun Sebetulnya Amal Lahiriya Itu Ada Tujuannya Ada Tujuan Intelektualnya Seseorang Harus Memastikan Bahwa Tujuan Intelektualnya Tujuan Akliahnya Tujuan Batiniannya Ini Akurat Dan Benar Dan Bersih Jalannya Lempang Sehingga Amal Sholeh Ini Bisa Menaik Sejumlah Al-Tasir Mengartikan Al-Kalimut Toyib Sebagai Kalimat La Ilah Ilah Allah Inti Dari Semua Pengetahuan Itu Tidak Ada Tuhan Selain Allah Menurut Guru Kita Semua Aristo Atau Aristoteles Pengetahuan Tentang Sebab Itu Lebih Tinggi Dari Pengetahuan Tentang Akibat Oleh Karena Itu Tidak Ada Pengetahuan Yang Lebih Tinggi Ketimbang Pengetahuan Tentang Sebab Pertama Sang Maha Sebab Dalam Kerangka Tauhid Dalam Pemahaman Agama Kita Agama Islam Tidak Ada Pengetahuan Yang Lebih Tinggi Ketimbang La Ilaha Ilah Allah Sebagian Mufasir Lain Mengartikan Sebagai Kalimat Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilah Allah Wallahu Akbar Ini tidak ada Kontradiksi Masih tentang Tauhid Juga Dengan Kelengkapan Tasbih Bahwa Akal Kita Sampai Pada Penetapan Pujian Yang Sempurna Pada Allah Yaitu Ketidak Mampuan Seseorang Untuk Memuji Allah Dan Mengarahkan Seluruh Perkhidmatan Kepada Sesama Dan Amal Itu Dalam Rangka Mencapai Kurbah Kepada Allah Merealisasikan Kalimat Tauhid Itu Dalam Diri Kita Sebagian Mufasir Lain Mengartikannya Sebagai Kalimat La Ilah Allah Muhammad Rasulullah Wa Aliun Wali Allah Wa Khalifat Rasulih Tidak Tidak Ada Tuhan Selain Allah Muhammad Adalah Rasulullah Dan Ali Adalah Waliyullah Dan Khalifah Rasul Nya Ini Tidak Ada Kontradiksi Juga Ini Menurut Beberapa Ahli Tafsir Maknat Kalimut Taib Yang Oleh Ayatullah Duktur Jad Somali Diterjemahkan Sebagai Pengetahuan Murni Al-Kalimut Taib Kemudian Dalam Sejumlah Hadis Al-Kalimut Taib Dan Al-Amalus Soleh Diartikan Sebagai Cinta Kepada Ahlul Baid Alaihimus Salam Allah Mas Soleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Adil Faru Jadi Kelurusan Kandungan Amal Itu Tidaklah Bisa Dijamin Kecuali Dengan Sebuah Upaya Intelektual Upaya Penyucian Jiwa Dimana Intelekt Akal Dan Ilmu Seseorang Ini Benar-benar Lurus Murni Bersih Bersih Dari Sains Palsu Bersih Dari Agama Palsu Bersih Dari Aliran Aliran Sufi Palsu Bersih Dari Radikalisme Bersih Dari Pandangan Pandangan Yang Salah Bersih Dari Penyakit Ruh Dan Jiwa Seperti Kibir Ujuk Tamak Pengetahuan Yang bersih Dan Membersihkan Ini Didorong Oleh Amal Soleh Dan Semuanya Harus Terikat Pada Terikat Berujung Pada Kecintaan Pada Allah Kalimat Tauhid Dan Walaya Yang Ini Cinta Pada Nabi Dan Keluarga Nabi Yang Suci Salatullah Wassalamuala Alayhi Allah Mas Salih Ala Muhammad Ali Muhammad Inilah Yang Akan Naik Pada Allah Didorong Oleh Amal Soleh Awam Mas Salih Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Dalam Miskatul Anwar Dari Ali Bin Hassan At At Ali Bin Al-Hassan At Tabrisi Atau Lakobnya Adalah Tabrisi Atau Tabarsi Garis Keturunan Fadl Bin Hassan Atau Birsi Hassan Bin Fadl Atau Birsi Ulama Alun Bait Dan Ali Hades Alun Bait Pada Abad 6 Hijriah Ini Dalam Kitab Beliau Miskatul Anwar Alaman 251 Disini Menukil Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Alayhi Memberi Nasihat Pada Imam Ali Salatullah Assalamuala Ya Ali Iza Takor Bal Ibadu Ilah Kholi Kihim Bil Birri Ya Ali Jika Engkau Melihat Hamba 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 Allah Maksudnya Mendekatkan Diri Kepada Pencipta Mereka Melewati Amal Amal Baik Atau Albir Fatakor Fatakor Maka Dekatilah Ilahhi Dekatilah Pada Allah Atau Dekatilah Allah Bil Akal Tasbik Hum Maka Dekatilah Allah Dengan Al-Akal Dengan Intelek Jika Kau Melakukannya Engkau Akan Mendahului Mereka Allah Masolih Allah Sayyidina Muhammad Wa Ahli Sayyidina Muhammad Masolih Allah Amir Al-Mu'minin Wah Khalifati Rasulihi Wah Khalifati Rasulillah Ali Ibn Abi Talib Wah Masolih Allah Muhammad Wah Ali Muhammad Wajir Orjah Riwayat Dari Misga Tul Anwar Ini Sungguh Menarik Rasulullah Sallallahu Al-Ali Menasihatkan Kepada Imam Ali Salatullah Wassalamuala Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Melewati Al-Aql Awam Masolih Allah Muhammad Wah Ali Muhammad Wajir Farah Jawab Dan Ini Akan Membuat Akan Bisa Melewati Para Hamba Yang Lain Yang Hanya Melakukan Kebaikan Buru-buru Penulis Kitab Ayat Duker Jat Om Ali Mengingatkan Kita Semua Ini Bukan Berarti Kita Mengabaikan Amal Tidak Tentu Seluruh Amal Baik Yang Misalnya Sudah Biasa Kita Lakukan Harus Kita Pertahankan Tapi Beliau Mengingatkan Bahwa Ini Tidak Cukup Harus Ada Sebuah Iqbaya Khusus Bagi kita Untuk Memperoleh Al-Khab Untuk Memperoleh Al-Kalimut Toyib Untuk Memperoleh Al-Akal Untuk Memperoleh Kandungan Ma'rifat Dan Kandungan Ilmu Kandungan Batin Yang Benar Dalam Setiap Amal Amal Allah Mas'oleh Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Faroja'ali Muhammad Saya ingin Mengakhiri Kajian kita hari ini Dengan Membahkan Beberapa Riwayat Dari Misanul Hikmah Pertama Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'aleh Beliau Diriwayatkan Bersabda Kolilul Ilmi Khoirumin Kasih Rila Ibadah Sedikitnya Ilmu Lebih Baik Dari Banyaknya Ibadah Ini Dijelaskan Oleh Penterjemah Ibadah Yang Dimaksud Ibadah Tanpa Ilmu Berikutnya Juga Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'aleh Naumun Ma'a Ilmin Khoirumin Salatin Ala Jahlim Tidur Dengan Ilmu Lebih Baik Daripada Sholat Dengan Kepodohan Sholay Allah Muhammad Wa'ali Muhammad Wajir Khojim Berikutnya Juga Dari Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'aleh Inna Fadlal Alimin Maaf ya Innal Fadlal Alimi Alal Abidih Khafad Lisyamsi Alal Kawakib Wafad Lul Abidi Ala Ghoir Abidi Khafad Lil Komari Alal Kawakib Sesungguhnya Keutamaan Orang Yang berilmu Atas Alibadah Sebagaimana Keutamaan Matahari Atas Bintang Kemintang Dan Keutamaan Alibadah Atas Bukan Alibadah Sebagaimana Keutamaan Bulan Atas Bintang Berikutnya Anhu Sallallahu Alaih Wa'aleh Cuka Sa'atun Min Alimin Yattaki'u Ala Firasihi Yang Buru Fi Amalihi Khairum Min Ibadatil Abidi Sawa'ina Amah Sesaat Bagi Seorang Alim Yang bersandar Di tempat Tidurnya Merenungi Amalnya Adalah Lebih baik Dari Ibadah Seorang Ahli Ibadah 70 Tahun Awam Mas'oleh Ala Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ajil Farajahum Warsukna Fitunnya Sya'aratahum Wa'fir Akhiroti Sya'aratahum Wa'fir Lana Zunobana Kullaha Bin Hakim Muhammadin Wa'ali Muhammad Para Pengirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada dalam Barokatul Muhammadiyah Maka Ilahilatu Adib Ni Di Uku Batik Ya Allah Jangan Didi aku Dengan Hukumanmu Cara apa Yang bisa Membuat Kita terlepas Dari Lingkaran Sakitnya Perbuatan-perbuatan Sakitnya Akibat Perbuatan-perbuatan Buruk dan Kesalahan-kesalahan Kita yang Dicerminkan Oleh Semesta ini Telah Kita jelaskan Dalam Kajian ini Yaitu Jalan Ilmu Jalan Akal Jalan Ma'rifah Jalan Dimana Kita Tidak Berpuas Diri Dengan Mencoba Melakukan Amal-amal Lahir Tapi Juga Memperhatikan Bentuk Batin Dari Amal-amal Kita Jalan Dimana Kita Harus Mencoba Meminta Taufik Bada Allah Dan Menginvestasikan Waktu Kita Untuk Mencapai Ma'rifat Allah Untuk Mencapai Tauhid Untuk Mencapai Ma'rifatul Ma'rifatul Nubuah Dan Ma'rifatul Imama Atau Kembali Kepada Bahasan Kita Dalam Risalah Walayah Kita Menyebutnya Sebagai Ma'rifatul Walayah Ma'rifat Terhadap Allah Ma'rifatullah Dan Apa Yang Diinginkan Allah Untuk Di Ma'rifati Ma'rifat Kepada Allah Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Dan Keluarga Yang Suci Ma'rifat Kepada Allah Dan Benar-benar Mengenal Kanjeng Nabi Melalui Allah Dan Mengenal Para Wasi Pengganti Nabi Melalui Ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Ma'rifat Yang Benar Kalimut Toyib Yang Hakiki Kepada Allah Ini Adalah Jalan Hakiki Jalan Yang Tidak Mengharuskan Kita Mengalami Pendidikan Pendidikan Allah Melewati Ashab Allah Waliun waliullah Wakhulifatu Rasulullah Wa matafiki ila billah Alahi tawakaltu Wa ilahi unid Marilah kita tutup Majlis yang sangat mulia ini Jangan mengirimkan Sebaik-baik pahala dari majlis ini Kepada seluruh orang yang kita Cintai yang telah kita sebutkan tadi Dan keluarganya yang suci Dan meluhurnya dan para nabi Para wali, para sidikin, para ulama Al-Muklesin, Al-Muklasin Bimuhammadin, Wali Tawirin Para Buruk kita terkhusus Allah ya rahimu maaf Sajalal berserta bunda Mudah-mudahan Allah meluaskan buburu mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi, Habibna Skabal Jufri Habibna Kaib Asega Habibna Rusdi Al-Aidrus Dan buruk-buruk kita yang lain Juga pada Kedua orang tua kita Masing-masing Baik yang telah mendahului kita Maupun yang Masih ada bersama kita Juga andai tolan kita Orang-orang yang kita sayangi Dan seluruh Percinta nabi dan keluarganya Salamualaikum Mudah-mudahan melewati Majlis ini juga Yang sakit Disembuhkan Allah Yang berhutang Ditunekkan hutangnya oleh Allah Yang kesulitan Dibermudah kesulitannya oleh Allah Dan kita semua diberi taufik Untuk taat Dan selantiasa bersalawat Dan bertambah Kecintaan kita Kepada kandang nabi Dan keluarganya yang suci Salamualaikum Dan seluruh Kau mu'minin Radiyallahu akhub Assalamualaikum Di masruban rawian Sa'i hon hani Inna ka'ala kulli Syain qadir Allahumma inni aman Tubi muhammadin Walam arah Farif nifil jinani Wajhah Allahumma parlih Ruha muhammadin Anni Tahkiyatan Kasih rotan Wasalamah Allahumma adkhil Al-ahlil kuburi Surur Allahumma Hni kula fakir Allahumma Shbi'kula jai Allahumma Ksukula uryan Allahumma Faridz'ankulli makhruf Allahumma Ruddha kula Farib Allahumma Fuqa kula Asir Allahumma Aslehkula Fasid Min umurin muslimin Allahumma Shbi'kula marid Allahumma Suda fakron Nabi Hinat Allahumma Ghayir Su'ah Khali Nabi Husni Khali Allahumma Mabdi Annat Daina Wahlina Min al-fakar Innaka Allah Kulli Say'in Qadir Rabbana Mualam Nafusana Fa'ilam Takbir Lana Wa Tarham Lana Kunana Min al-khasiri La Ila Ila Antas Ba'anaka Inni Kuntu Min Shalini Rabbana Hablana Min Suhajina Wa Zuryatin Murata Ayun Wa Jalna Leng Muntakina Imamah Rabbana Adina Fitun Yasana Wa Fila Akhir Wati Yasana Wa Kina Ashab An-Nar Wa Fa'al Dima Luh Allahumma Subna Syafa'at Al-Husain Yaw Mal Murud Wasabit Lana Kota Masyid Kin Inda Kamal Husain Wa Ashab Al-Husain Alladzina Badal Muha Jawab Duna Al-Husain Amin Ya Rabbana Al-Alamin Al-Fatihah Tasbihah Salawat Allah Salli Alam Bama Taufiki Illabillah Alai Tawakal Tua Ilahi Unif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bama No Bama